Pertidak samaan akar 2 per X ditambah 1 Lebih dari akar 3 kurang 1 per X dipenuhi oleh titik-titik Oke, untuk menjawab soal ini Maka kita harus tahu dulu rumus Misalkan ada akar A Terus ini ada kotak Terus disini ada akar B Dimana isi dari kotak ini adalah tanda pertidak samaan Artinya, tanda pertidak samaan berarti kan Lebih dari, terus kurang dari Lebih dari atau sama dengan Dan kurang dari atau sama dengan Nah, ini kan seperti biasa Kita bisa kuadratin ke dua ruas gitu kan Nah, jadi kalau kita kuadratin ke dua ruas Nanti ini jadi A Terus ini jadi B Nah, sementara Tanda pertidak samannya tetap Tanda pertidak samannya tetap Jadi, kalau misalkan disini kalian buat lebih dari Disini pun nanti bakal lebih dari Nah, dari sini Ini akan terpenuhi Jika Yang di dalam akar ini Yaitu adalah A Lebih dari atau sama dengan 0 Dan gitu juga dengan ini Yaitu B Juga lebih dari atau sama dengan 0 Artinya, ini akan terpenuhi Bila ini terpenuhi Jadi, kalau misalkan Dua-duanya terpenuhi Berarti kita harus mengiris Gitu ya Nah, dari rungus ini Kita bisa aplikasikan ke Sol ini Dimana Sol ini Kedua ruas dapat kita Kuadratkan gitu kan Nah, kalau kita kuadratkan kedua ruas Maka akar ini akan hilang Gitu ya Jadinya Tinggal 2 per X Ditambah 1 Terus Tanda pertidak samaan ini Tetap Yaitu lebih dari Terus ini Karena dikuadratin Jadinya tinggal 3 dikurang 1 per X Nah, selanjutnya Bagian ini Pindahin ke Luas kiri Jadinya 2 per X Ditambah 1 Dikurang 3 Ditambah 1 per X Lebih dari 0 Nah, disini 2 per X Ditambah 1 per X Itu adalah 3 per X Sementara 1 kurang 3 adalah Min 2 Lebih dari 0 Ini kita coba Samakan penyebutnya Yaitu penyebutnya itu Jadi X gitu ya Jadinya 3 kurang 2 X Per X Lebih dari 0 Nah, karena disini Koefisien dari Variable X nya Bentuknya itu negatif Maka kita harus Membuatnya itu Kedalam bentuk Positif gitu ya Dengan Mengkalikan kedua ruas Dengan min 1 Jadinya Jadinya kalau kita Kalikan dengan min 1 Ini berubah Menjadi 2 X Kurang 3 Sementara ini Tetap gitu ya Per X Terus ini Kalau dikali min 1 Bakal jadi Berubah tandanya Yaitu Kurang dari Terus ini Kalau dikali min 1 Bakal jadi 0 Nah, sehingga Dari sini Kita dapatkan Nilai-nilai Pembuat 0 Yaitu Disini Berarti kan 2 X Kurang 3 Sama dengan 0 Artinya X nya nanti Bakal jadi 3 per 2 Terus disini X nya ini Bakal 0 Dan Dari nilai Pembuat 0 ini Kita coba Gambar garis bilangan Disini 0 Terus 3 per 2 Berarti disini Bulatan kosong gitu ya Nah Dari sini Kalau kalian Substitusikan nilai Di Sebelah Kanannya 3 per 2 Katakanlah Kalian Substitusikan nilai 2 Ke sini Nanti Hasil itu Bakal jadi Positif Itu juga Di bagian sini Berarti Bilangan di antara 0 sampai 3 per 2 Misalkan Kalau kalian Ambil nilainya 1 gitu ya Nah Kalian Substitusikan Kesini Nanti Nilainya Bakal Negatif Gitu ya Gitu juga Dengan ini Sehingga Dari sini Karena Disini Diambilnya Itu kurang Dari 0 Berarti kan Negatif Gitu ya Berarti Kita ambil Himpunannya Di bagian sini Nah Ini Kita coba Keep dulu Terus Selanjutnya Selanjutnya Disini Kan Sesuai Syarat ini Yaitu A Lebih dari Atau sama dengan 0 Dan Gitu juga dengan B Artinya Disini 2 per X Ditambah 1 Lebih dari Atau sama dengan 0 2 per X Ditambah 1 Lebih dari Atau sama dengan 0 Dimana Kalau kita Samakan penyebutnya Jadi 2 ditambah X Per X Lebih dari 0 Sorry Lebih dari Atau sama dengan 0 Berarti Disini Kita dapatkan Nilai-nilai Pembuat 0 Oh ini Harusnya X Sorry Jadinya Nilai-nilai Pembuat 0 Berarti kan X itu Sama dengan Min 2 Terus Disini X itu Sama dengan 0 Nah Kita juga Gambar Garis bilangan Disini Dimana Disini Minus 2 Dan 0 Berarti Disini Minus 2 Terus Disini 0 Nah Karena Minus 2 Ini Sorry Karena Ini bentuknya Lebih dari Atau sama dengan 0 Artinya Minus 2 Itu Bakal Bulatan penuh Sementara Kalau Disini X Itu Karena Dia itu Dipenyebut Artinya Dia tidak boleh Sama dengan 0 Karena Kalau kalian Substitusi Nilai 0 Maka Nanti Hasil Ini Bakal Tidak Terdefinisi Jadinya Yang Bagian ini Bulatan penuh Sementara Ini Bulatan kosong Jadi Minus 2 Ini Bulatan penuh Nah Sama juga Nanti Seperti Cara yang Seperti ini Kalau Misalkan Kalian Substitusikan Nilai Di Sebelah Kanan 0 Nanti Hasilnya Itu Bakal Jadi Positif Itu Juga Dengan Ini Bakal Jadi Negatif Itu Juga Dengan Ini Bakal Jadi Positif Nah Karena Diambil Pertidak Samaan Lebih dari Atau Sama dengan 0 Maka Yang diambil Adalah Nilai Positif Nah Nilai Positif Berarti Yang Diara Sini Nah Ini Coba Kita Keep Juga Selanjutnya Ini Berarti Juga Sama Seperti Ini Itu 3 Kurang 1 Per X Lebih dari Atau Sama Dengan 0 3 Kurang 1 Per X Lebih dari Atau Sama Dengan 0 Kalau Kita Samakan Penyebutnya Jadi 3 X Kurang 1 Per X Lebih dari Sama Dengan 0 Berarti Nilai Nilai Pembuat 0 Berarti Ini Jadinya X Sama Dengan Sepertiga Dan Ini X Sama Dengan 0 Berarti Kita Gambar Garis Bilangan Disini Berarti X Sama Dengan 0 Tadi Itu Bulatan Kosong Karena Dia Kan Dipenyebut Nah Terus X Sama Dengan Sepertiga Berarti Bulatan Penuh Karena Dia Dipembilang Terus Karena Tandanya Juga Ada Tanda Sama Dengan Nah Sepertiga Itu Kalau Kita Tahu Berarti Kan Di Antara 0 Sampai 3 Per 2 Berarti Disini Kira Kira Sepertiga Nah Sama Juga Dengan Yang Ini Kalau Kalian Substitusikan Daerah Sini Nanti Hasilnya Itu Bakal Positif Ini Bakal Negatif Ini Bakal Positif Gitu Ya Nah Karena Diambil Bentuk Pertidak Samanya Itu Lebih Dari Atau Sama Dengan 0 Maka Kita Ambil Nilai Yang Positif Gitu Ya Berarti Daerah Sini Nah Sehingga Dari Ketiga Himpunan Ini Kan Sesuai Dengan Rumus Ini Kan Harus Diiris Gitu Tiga 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 Kena Berarti Daerah Sini Yang Terpenuhi Nah Dimana Ini Tiga Perdua Gitu Ya Sehingga Dari Sini Kita Dapatkan Himpunan Penyelesaiannya Itu X Itu Kurang Dari Eh Sorry Lebih Dari Atau Sama Dengan Sepertiga Gitu Ya Dan X Itu Kurang Dari Tiga Perdua Nah Inilah Hasil Himpunan Penyelesaiannya Nah Kalau kita Lihat di Opsi Jawabannya Itu Gak Ada Gitu Ya Karena Kalau kita Lihat di Opsi E Ini Kan Ada Oh Sorry Ini Gak Ada Tanda Sama Dengannya Gitu Ya Tapi Misalkan Kalau misalkan Kalian Terpaksa Jawab Gitu Ya Nah Berarti Kalian Tinggal Pilih Opsi A Gitu Tapi Kalau Misalkan Sebenarnya Sepertiga Ini Juga Ikut Gitu Jadi Ini Harus Kalian Buat Tanda Sama Dengan Gitu Ya Jadinya Untuk Jawaban Soal Ini Berarti Jawabannya Ialah Opsi E Oke Berarti Kalian Tinggal Screenshot Ini Mana Tau Kalian Mau Pelajari Ulang Gitu Terus Dilanjutkan Kesini Terus Dilanjutkan Kesini Terus Dilanjutkan Kesini Kesini Dilanjutkan